Intro Ya, berkait dengan 1 Mei Kami selaku ketua Gerakan Merah Putih Dirian Jaya Di Tanah Papua Kami merasa sangat bangga Hari ini Ada tindakan Yang diberikan oleh Pihak Odin 1801 Dan Kamil Kota Kami merasa Hari kembalinya Dirian Barat Di dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Kami sangat bangga Dan selaku ketua Kami berharap Kedepan lagi Negara ataupun pemerintah 1 Mei harus diobatikan Sebagai hari nasional Masuk dalam hitungan kalender nasional Supaya Kedepan-kedepan lagi Kegiatan 1 Mei Tidak lagi dianggap sebagai Kegiatan ceremonial biasa Tapi ini hajatan Memperingati Bagaimana Perjuangan Gerakan Merah Putih Dan seluruh komponen Orang masih yang ada di atas Tanah Papua Menyebalikan Rakyat Papua Sekali lagi Atas nama ketua Saya berharap Sangat berharap Kepada negara Kepada pemerintah yang Ada di atas Tanah Papua Baik Papua Dan Papua Barat Kami Gerakan Merah Putih Dirian Jaya Meminta kepada Seluruh Lemangku Kepentingan Tolong Ini diabadikan Dan dijadikan Momen kalender nasional Sekian dan terima kasih Tanggal 1 Mei Adalah Tanggal bersejarah Bagaimana Rakyat Papua Pada waktu itu Dirian Jaya Barat Dirian Barat Kembali Ke pangkuan Republik Indonesia Nah oleh sebab itu Kami sangat berharap Kepada pemerintah Bahwa Di tanggal 1 Mei Untuk kedepannya Itu tidak lagi Dilihat Sebagai Kediatan yang Cuma hanya Bersebat ceremonial Tapi kalau boleh perlu Ini harus Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Atau daerah Atau bagaimana Caranya Yang penting ini Bisa masuk dalam Suatu apa Kalender Sehingga Setiap tahun Berkaitan dengan Tanggal 1 Mei Harus diperingati Sebagai Tanggal yang Memang Bagian terpenting Kembalinya Rakyat Papua Ke pangkuan Republik Indonesia Itu harapan kami Depan dari Gerakan Merah Putih Di Irian Jaya Nama sekarang Sekarang sudah berubah Menjadi Papua Papua Barat Dan lain sebagainya Tetapi Pencetus Gerakan Merah Putih Kami tetap Sampai hari ini Masih ada Itu gerakan Merah Putih Di Irian Jaya Karena kami Belum bisa Untuk Melakukan Satu perubahan Tentang Apa Nama Tempat Perubahan Provinsi Dan lain sebagainya Karena sejarah Pada waktu itu Dengan situasi Kondisi pada saat itu Nama ini dibentuk Dan ini salah satu Organisasi Belanegara Republik Indonesia Tertuah Di Irian Barat Waktu itu Sebelum adanya Pepera GMP Ini sudah lahir Lebih awal Sebelum adanya Pepera Oleh sebab itu Kami berharap Supaya Pemerintah Harus melihat Organisasi ini Sebagai bagian Daripada Organisasi Belanegara Yang perlu Dihudukan Kembali Demikian harapan kami Demikian Hari ini Ada kegiatan Pembersihan Tuguh Peringatan Kembalinya Masyarakat Irian Barat Ke pangkuan Republik Indonesia Kita Kita memang Belum bisa Buat yang Terlalu indah Karena memang Kami terbatas Dalam segala hal Tapi ini yang Bisa dapat kami Lakukan Sehingga ini Bagian yang bisa dapat Kami tunjukkan Kepada negara Pemerintah Bahwa Inilah kami Dengan apa adanya Kami mencoba Untuk Mengenang kembali Bagaimana Perjuangan-perjuangan Dari Leluhur kita Orang tua kita Yang sudah berupaya Untuk Bagaimana Mengembalikan Rakyat Irian Barat Masuk ke dalam Pangkuan Republik Indonesia Pertama Saya apresiasi dulu Untuk Kodim 1801 Lewat Dan Rami Kota Mana telah Menggandeng kami Koalisi Merah Putih Salah satu Saudara kami tertua Gerakan Merah Putih Dan kami sendiri Gerakan Merah Putih Jujur kami Apresiasi Dengan Giat hari ini Kami ikut Bersih-bersih Salah satu Prasasti Atau Tugu Yang memperingati Masuknya Papua ke dalam Binkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Artinya Tugu ini memang perlu Harus dijaga Dirawat Supaya Ini jadi Saksi Buat anak cucu kami Lagi Jadi ini memang Perlu dirawat Dan kita harus Juga memperingatinya Tidak hanya 17 Agustus Tetapi 1 Mei Itu tonggak sejarah Saya rasa Tonggak sejarah Yang sangat penting Yang harus diperingati Demikian